Pemirsa Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini memberikan bantuan atensi kepada 10 penerimaan manfaat Poltecasos untuk kewirausahaan bindaan Kementerian Sosial RI di Sasana Budaya Ganesha Rabu Siang. Pemberian bantuan dilakukan agar para pembinda manfaat, yakni para pedagang, bisa mengelola hasil usaha dengan benar. Menteri Sosial Risma menekankan agar para pedagang menyisihkan uang untuk menabung dan tidak melakukan hal yang impulsif dengan membeli kendaraan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Risma berharap para pedagang dapat menikmati hidup di hari tua. Dalam penuturannya, Risma berharap para penerima manfaat dapat bekerja keras agar usahanya tidak nihil. Baginya, umur bukan sebuah halangan untuk menjadi seorang pengusaha. Risma mencontohkan seorang pedagang binaannya memulai di usia 64 tahun dan kini berusia 76 tahun sudah bisa menikmati hasilnya. Risma berpesan agar anak muda jangan sampai kalah dengan semangat orang tua, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Menjadi pedagang, lanjut Risma tidak boleh malu. Hal itu dikarenakan hasil dari usaha dan keringat sendiri. Sebagai informasi, para pedagang binaan Kementerian Sosial RI merupakan hasil kerjasama dengan Indofood. Kemensos RI menargetkan ada 100 penerima manfaat di kota Bandung hingga akhir tahun.